Shalom saudara, shalom hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari satu tawarik 17. Satu tawarik 17 dengan perikop berisi janji mengenai baik suci yang akan didirikan oleh Salomo. Kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama di ayat 1 dan 2 terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga setelah Daud menetap di rumahnya berkatalah ia kepada Nabi Natan. Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Kayaknya bagus ya, kayaknya indah ya, kayaknya rohani ya, bagus gak sih cita-cita Daud? Bagus cita-cita Daud, eh cita-cita Daud dia mau ngapain? Membangun baik Allah, kenapa dia bisa tiba-tiba kepikiran, oh aku mau bangun baik Allah. Sebab saat itu dia merasa hidup saya nyaman, tempat tinggal saya itu di tempat yang sangat bagus. Kalau kita mau melihat seperti apa sih gambaran rumah Tuhan yang dikatakan oleh si, eh gambaran rumah Daud yang dikatakan oleh dia. Daud menetap di rumahnya berkata lagi kepada Nabi Datan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Saya mencoba mencari tahu seperti apa sih kayu aras itu. Ternyata kayu aras itu tidak ada, apa namanya? Tidak ada sumbu ininya. Biasanya kan kayu kalau kita potong dia ada nih ruas tengahnya yang muter. Kayu aras itu tidak ada dan dia warnanya kemerahan dan waktu dibelah dia mengeluarkan wangi. Jadi Daud sendiri merasa bahwa, hey rumah aku ini enak banget loh, wangi oleh karena kayu aras, kayu terbaik. Mungkin dia saat itu lagi tiduran, lagi santai dia bilang, oh enak banget ya rumah. Karena Daud itu kan punya hati yang sangat melekat kepada Tuhan. Sehingga setiap apapun yang dilakukan dia, dia pasti itu seperti orang yang merenungkan setiap perbuatan Tuhan. Amen. Mau ya kita kayak gitu ya, luar biasa. Dia bilang gini, eh Tuhan aku punya rumah dari kayu aras indah banget ya. Ini warnanya kemerahan, wangi. Tidak ada tuh tengah-tengahnya tuh poros kayu itu tuh tidak ada. Jadi kelihatannya semua tuh kayak rata, kayak dari satu bahan yang tidak dibelah. Lalu dia teringat, eh baik Allah ada di tenda-tendak. Bagaimana mungkin saya ciptaan Tuhan tinggal di tempat yang enak sementara baik Allah kok kesannya ada di tenda. Luar biasa kerinduan seorang Daud. Dan dia bilang sama Nabi Natan. Nabi Natan bilang, yaudah lakukanlah sesuai dengan kehendak engkau. Sebab apa? Allah menyertai engkau. Kita juga sudah terbiasa ya dengan firman Tuhan kan dibilang gini. Akhir-akhir zaman ini tugas kita adalah menjadikan segala bangsa murid-murid kita. Sebab Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Benar firman Tuhan itu benar. Sampai di sini juga dia bilang, iya benar sebab Allah menyertai engkau. Daud percaya enggak sama Nabi Natan? Percaya. Kenapa sih? Apa kasusnya waktu Daud bisa percaya? Nabi Natan berkata, oke lakukan. Waktu dia mengungkap dosa Daud yang dilakukan dengan Bet Sheba. Sesuatu yang tidak bisa, kita tahu ceritanya Daud sedemikian rupa menyembunyikan dosa yang dilakukan dengan Bet Sheba. Dengan cara bagaimana supaya Uriah itu dibunuh. Sampai akhirnya hal itu terjadi. Daud tidak cerita sama siapapun. Tetapi Nabi Natan oleh karena Tuhan mengasihi Daud. Maka dia mengatakan, hey Natan, peringatkan Daud bahwa dia telah salah berdosa. Dia telah menghina aku sebab aku telah memberikan segala sesuatunya. Tapi kok rasanya kurang. Maka Daud begitu menghormati Nabi Natan, dia percaya, oh iya akan dilakukan. Tetapi apa di ayat berikutnya kita baca ayat tiga selanjutnya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Kita sama-sama katakan yuk satu, dua, tiga. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Berarti kali ini kontradiksi ya. Nah Nabi Natan, orang ini pakai Tuhan untuk mengingatkan Daud akan dosanya yang besar. Eh kali ini kok agak keselimbet. Tuhan bilang bukan. Bukan Daud yang akan membangun baik yang akan kudiami. Bukan. Sesuatu hal kontradiksi di sini. Artinya apa? Ini menjadi rendungan pribadi saya waktu saya berpikir gini. Iya ya benar. Terkadang kita merasa mendapatkan sesuatu yang sangat rohani. Ini dari Tuhan. Aku mau cek sama teman-teman. Eh kira-kira gimana ya? Ini kan keren banget ya membangun baik Allah itu sesuatu hal yang wah luar biasa. Kayak yang bangun katedral, yang bangun masjid istiqlal, itu semua namanya tuh ditulis disitu. Gedung ini hasil desain si A, gedung ini hasil desain si B. Ada pride disitu. Tapi kalau kita coba selidiki, oh make sense. Kenapa? Daud, Tuhan katakan tangannya sudah terjemar. Waktu tangan kita sudah tercemar oleh darah. Yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah. Mati oleh karena dosa kita maka Tuhan tidak berkenan. Seperti yang tadi saya katakan. Tuhan bilang bahwa engkau telah menghina aku. Semua itu sudah Tuhan kasih. Tanpa syarat Tuhan tahu hatinya Daud seperti apa. Tuhan kasih, Tuhan berikan kerajaan, Tuhan berikan kemenangan. Tetapi satu Daud jatuh ke dalam dosa bersama Beth Sheba. Kita sudah tahu berapa istri dia pada saat itu. Tetapi dia tetap jatuh. Dan Tuhan menganggap bahwa engkau tidak layak untuk membangun rumah yang aku diami. Satu kesamaan yang saya perhatikan di sini dengan Musa. Waktu Musa satu kali melakukan kesalahan dia pukul batu itu dua kali. Tuhan tidak berkenan kenapa? Hei Musa engkau harus lebih tahu dong apa yang aku mau. Aku jelas katakan pukul satu kali. Tetapi kenapa engkau lakukan itu dua kali. Akhirnya konsekuensinya dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Terulang lagi kejadian kepada Daud. Orang yang hatinya sangat melekat dengan Tuhan. Yang ketika berdosa dengan Beth Sheba itu dia sudah iya Tuhan aku bertobat gitu loh. Dia itu punya hati yang amat sangat mudah bertobat sebab dia tahu hati Tuhan itu seperti apa. Tapi ada konsekuensi yang Tuhan minta dari Daud. Engkau tidak bisa membangun rumah yang ku diami. Kalau kita boleh bicara mengenai pride ini kayaknya tersinggung ya. Yang kayaknya gimana Tuhan engkau sudah kasih aku kemenangan loh. Mau ditaruh dimana nih muka Raja Daud yang konon katanya ganteng. Yang katanya kalau berperang pasti menang. Kok bangun baik Allah? Enggak boleh. Demikian kehidupan kita. Waktu kita semakin tahu, semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kita tidak ikut persis. Garis bawahi ikut persis. Akan perkataan Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kita bayar. Mungkin bukan sekarang. Mungkin nanti ke depan. Tegang banget ya. Saya juga ini. Yuk kita lanjut baca firmanya. Tadi sampai ayat berapa? Oh selanjutnya. Ayat 5. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Ayat 6. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel. Yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Poin untuk firman ini yang saya pribadi dapatkan yaitu. Tuhan tidak melihat gedung. Tuhan tidak melihat bangunan. Kembali ada pride di situ yang bisa mengakibatkan setiap kita sombong. Oh ini hasil perbuatanku. Padahal jelas itu adalah hasil campur tangan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu sekali hati manusia seperti apa. Waktu dia katakan bahwa waktu zaman dari bangsa Israel pergi keluar Mesir. Aku tidak pernah memerintahkan satu pun dari mereka untuk buat rumah buat aku. Artinya apa? Hadirat Tuhan tidak hanya ada di dalam satu tempat. Amin. Kebayang dulu kalau misalnya 40 tahun ya bangsa Israel pergi muter-muter Mesir. 40 tahun mereka harus pindah di satu tempat, mereka bangun kemah. Lalu mereka harus pindah lagi ke tempat, mereka bongkar, mereka bangun lagi. Demikian terus terjadi. Kebayang kalau misalnya satu tempat harus dibangun rumah Tuhan, satu tempat harus dibangun rumah Tuhan. Yang ada nanti satu tempat itu menjadi tempat berhala buat orang Israel. Karena mereka berpikir eh di tempat pertama dulu kita bikin ada loh rumah Tuhan di situ. Terus datang ke kota sini, eh di sini juga kita bangun. Lama-lama itu bukan menjadi rumah Tuhan yang sesungguhnya. Karena fokus kita bisa terpecah. Tetapi yang Tuhan ajarkan atas bangsa Israel pada saat itu dan sangat relevan buat kita yang saat ini hidup dalam perjanjian baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu ada di dalam suatu gereja yang besar saja? Bahkan firman Tuhan katakan masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu kamarmu. Sebab di mana dia tinggal? Di dalam hati kita. Jadi gambaran dari perjanjian lama sampai dengan gambaran perjanjian baru. Itu memang sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan dari dulu. Aku tidak berada dalam sebuah bangunan yang indah, megah, didirikan atas dasar kesombongan manusia. Tetapi aku ada di dalam hati engkau yang sungguh-sungguh mencari akan aku. Tuhan katakan itu. Amin. Maka di sini penting sekali sesuatu yang saya dapatkan bahwa saat engkau punya hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di situ pun Tuhan Allah hadir. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak bergereja. Sebab firman Tuhan juga katakan kita harus berkumpul bersama orang-orang seiman. Supaya iman kita boleh dibangkitkan satu sama lain. Supaya kita boleh dikuatkan satu sama lain. Tetapi tidak ada yang bisa menutup hadirat Allah untuk datang pribadi kepada engkau. Setiap saat, setiap waktu. Amin. Yang Tuhan mau adalah bangunan rohani dari setiap umat Tuhan yang percaya. Kenapa? Bangunan itu bisa dengan sangat mudah runtuh. Sehebat apapun kita tahu ya baik Allah. Sehebat apapun dibangun berapa tahun? Mbak Tika? Tujuh tahun. Tujuh tahun dibangun. Ba'id Allah dibangun tujuh tahun. Rumahnya Salomo dibangun tiga belas tahun. Jadi tujuh tahun Ba'id Allah itu dibangun dalam waktu berapa lama hancur? Sekejap langsung hancur. Sekokoh apapun kita tahu ceritanya, emasnya sudah seberapa banyak dibikin. Megahnya sudah kayak apa dibuat. Tapi bisa dengan mudah hancur. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau waktu kita sebagai orang percaya adalah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan itu yang menjadi fondasi yang paling penting. Sehingga guncangan apapun yang terjadi di dunia ini itu kita tidak mempengaruhi kita. Walaupun kita manusia biasa, kita manusia biasa, wajar terkadang kita merasa lelah. Seperti saya, saya juga kalau boleh saya cerita, saat ini saya memang sedang mengalami penyakit yang saya sendiri tidak tahu karena saya tidak mau memeriksa ke dokter. Tapi apa namanya, gejalanya itu kayaknya sesuatu lah gitu yang kayaknya penyakit berbahaya gitu kalau dokter bilang gitu. Itu terkadang membuat diri saya drop waktu sakitnya datang. Dan itu sakitnya tuh datangnya tuh berlanjut terus, terus dan terus. Sakit. Kalau saya lagi benar-benar drop, saya bisa benar-benar enggak cari Tuhan. Tapi puji Tuhan punya teman-teman yang luar biasa. Saya sudah mulai membuka hati saya cerita sama teman-teman. Teman-teman datang menguatkan, hey ingat, tujuan Tuhan atas engkau apa. Jadi yang Tuhan mau bangun itu adalah fondasi rohani kita. Sehingga waktu sakit penyakit kayak apapun yang datang. Kegagalan seperti apapun yang datang. Kedukaan apapun yang datang. Itu enggak sanggup melepaskan kita dari kasih Allah. Ada amin. Maka penting buat kita untuk tutup telinga kita dari segala sesuatu yang enggak benar. Untuk kita tolak dan kita tengking perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar dengar suara Tuhan itu apa. Ini yang terjadi atas Daud. Saya sangat senang banget melihat baca ini itu yang beda ya. Daud ini ternyata tetap membuat kita terkagum-kagum karena hati dia itu luar biasa. Oke lanjut saya di ayat 7 sampai dengan 15 saya akan bacakan yang ayat 11 saja. Dari ayat 11 teman-teman bisa saudara-saudara bisa membacanya. Ayat 11 saya bacakan apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahuli engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Dua hal yang saya lihat Tuhan sampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan yang pertama adalah bukan engkau Daud yang mendirikan rumahku. Dan yang kedua apa? Tuhan akan memberkati Daud, keturunan Daud, keturunan yang saat itu belum kelihatan. Kalau kita baca sebelum itu sampai setelahnya Daud itu sampai yang gini, Tuhan aku aja belum tahu ya siapa yang akan jadi anakku nanti, siapa yang akan menjadi keturunanku untuk meneruskannya. Tapi engkau sudah mendubuatkan itu jauh, jauh sebelum mereka ada. Satu hal yang luar biasa menurut saya adalah yang pertama bukan Daud yang akan membuat pahit Allah. Saya kalau belum kenal Tuhan, saya akan berpikir bahwa ini adalah suatu penolakan dari Tuhan. Ada penolakan, is Tuhan masa bukan aku, ini rohani loh, Nathan udah bilang iya loh, engkau menyertai aku loh, masa enggak? Saya sebelum baca firman ini saya juga masih berpikir seperti itu, saya bilang eh hebat banget ya Daud tidak fokus kepada satu hal ini. Daud seperti tadi saya bilang dia punya hati yang mudah bertobat, ini yang saya pribadi belajar dari Daud. Dia mudah memaafkan, dia mudah memaafkan dirinya sendiri juga, dia mau menerima kesalahan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu persis kalau Tuhan tidak berkenan, artinya tidak berkenan, artinya bukan bagianku. Banyak orang-orang Kristen sekarang yang ngotot, enggak gue udah dapet dari Tuhan begini, enggak ini nih panggilan buat saya, tapi bukan. Sebanyak banget orang Kristen sudah dikatakan melalui orang-orang sekitar kita, bukan sekedar melalui Nabi. Bahkan kalau kita benar-benar ini tahu bukan dari Tuhan, dari orang biasa pun kita bisa tahu, oh ini bukan buat aku. Tapi di sini Daud luar biasa, waktu Tuhan bilang, waktu Nabi Natan katakan bahwa bukan Daud, kata Tuhan ini bukan bagianmu. Dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa, dia tidak marah. Tapi kalau saudara-saudara baca di ayat selanjutnya apa dikatakan? Daud itu bersyukur, Daud itu berdoa bersyukur. Bahkan dia bilang, Tuhan aku ini enggak pantas loh buat dapat terima berkat engkau yang luar biasa atas keturunanku nanti. Sebab apa yang sudah diperbuat Daud, dia mencemarkan tangannya sendiri oleh darah, itu menurut Daud itu sudah cukup berdosa. Udah yaudah, enggak pantas. Tapi satu hal yang luar biasa, Daud itu tidak fokus kepada apa yang menjadi keinginan dia. Jadi tema kita hari ini adalah tidak berpusat kepada kehendak kita pribadi. Daud bisa, dia mampu mengatakan, dia mampu mengucap syukur, dia mampu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dia untuk poin nomor satu tadi. Bahwa bukan engkau yang membangun baik Allah. Saya lihat di sini dia bisa. Yang benar-benar sangat remah buat saya adalah Daud itu bisa menerima dirinya sendiri. Tapi seringkali kita, kalau kita tahu kita sudah berdosa, kita sudah bersalah, kita asik-asik saja menuduh diri kita. Padahal kita sudah bilang kan Tuhan ampuni aku, terus saja asik-asik tuduh, Tuhan ampuni aku. Tetap saja ketemu orangnya, Tuhan aku sudah minta ampun tapi begini, begitu, begini. Kita tidak menerima diri kita padanya. Ini adalah bagian yang sangat penting menurut saya dari Daud. Dia selesaikan apa yang menjadi permasalahan dia di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, kalau ini bukan kehendakmu selesai, sudah. Aku menerima kehendak engkau. Sebab waktu dia menyampaikan untuk membuat baik Allah, saya percaya itu memang pure kerinduan dia yang mau untuk selalu menyenangkan Tuhan. Jadi waktu dia dibilang bukan engkau, Daud, dia tahu ini juga menyenangkan engkau, Tuhan. Yang paling penting adalah menyenangkan Tuhan. Dan yang paling penting adalah waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan. Daud itu taat, Daud itu nurut. Iya Tuhan, oke selesai ya Tuhan yang ini sudah selesai. Ya oke, aku menerima. Sama seperti Musa sudah menerima konsekuensinya. Ini adalah konsekuensi yang harus saya bayar atas dosa saya. Lalu dia beralih yang kedua. Tuhan akan memberkati keturunan Daud. Dia tahu ini juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kenapa dia fokus kepada hal yang menurut kita bisa negatif. Daripada kita fokus kepada janji Tuhan yang luar biasa atas keturunannya. Keturunannya, toh akhirnya baik Allah akan dibangun. Amen. Siapapun itu buat Daud gak masalah. Yang penting kehendak engkau yang jadi Tuhan. Bukan kehendak aku. Manusia boleh punya kehendak. Tapi waktu Tuhan katakan bukan ini nak. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik buat engkau. Tapi Tuhan saya kena sakit apa yang lebih baik. Tapi Tuhan saya dipecat dari kantor saya apa yang lebih baik. Tapi Tuhan saya dijauhi oleh teman-teman saya apa yang lebih baik. Tapi Tuhan saya dimusuhin sama keluarga saya apa yang lebih baik. Tapi kita tidak akan bisa melihat rancangan Tuhan atas hidup kita dengan jelas. Kalau kita tidak sungguh-sungguh punya hati yang melekat akan Tuhan. Amen. Daud ini jelas punya persekutuan yang luar biasa. Saya pribadi masih sangat-sangat belajar. Tapi waktu Tuhan bukakan ini. Bukakan hal ini kepada saya. Saya itu yang bersyukur ya. Tuhan engkau ajarkan aku untuk melihat sesuatu yang berbeda. Daripada aku merenungkan permasalahanku. Mengapa aku tidak merenungkan berkat yang Tuhan akan berikan. Amen. Di sini dikatakan Tuhan akan memberkati Daud beserta anak-anaknya. Nubuatan pertama adalah nubuatan rasa penolakan. Nubuatan kedua adalah nubuatan yang akan diberikan kepada Tuhan bagi anak-anak Daud. Kita bisa lihat di ayat berikutnya. Di ayat selanjutnya di perikop selangujudnya. Dia ada dikatakan doa syukur seorang Daud kepada Tuhan. Dia tidak melihat bahwa oleh karena aku Tuhan maka engkau memberikan segalanya. Tidak. Tetapi dia justru bilang Tuhan kenapa aku? Engkau Tuhan terlalu luar biasa memberikan berkat ini bagi aku. Aku tidak layak. Tetapi dia tidak menduduh dirinya. Dua hal yang dia lakukan itu luar biasa menurut saya. Satu respon dia tadi mengucap syukur waktu Tuhan berikan dua nubuatan itu. Dan yang kedua dia mau memaafkan dirinya sendiri. Dia mau menerima bagiannya dia. Yang selanjutnya adalah Waktu Daud mendapatkan berkat bagi anak-anaknya. Dia langsung mengambil respon yang cepat apa. Dia langsung mengunci itu. Dia langsung mengunci dan dia berdoa. Tuhan kita baca di ayat 23. Di ayat 23 kita baca ya. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi alam mereka. Dan sekarang ya Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya. Janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah itu seperti yang kau janjikan. Dan ini yang pertama. Waktu Tuhan bilang bahwa Aku akan memberkati keturunanmu. Ntar salah satu dari anakmu yang akan membangun baik Allah. Daud langsung ngelok. Tuhan tegukan janjimu. Agar kehendak engkau yang jadi. Kenapa? Berkat atas keluarga kita itu adalah berkat yang luar biasa. Tuhan berikan. Amin. Sebab keselamatan keluarga kita bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi hasil pekerjaan Tuhan yang menginsyafkan setiap pribadi. Amin. Tapi dari mana? Dari doa-doa kita. Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dari hati kita melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan taruh kerinduan untuk kita berdoa bagi keluarga kita. Daud langsung cepat tangkap. Tegukan janjimu Tuhan atas umatku, atas anak-anakku, atas keturunanku. Maka waktu kita mendapatkan nubuatan jangan dianggap sepele. Catet. Catet. Kita bilang Tuhan tegukan janjimu atas kami. Maka dia yang akan menggenapi seberapa beratnya perjalanan itu. Lalu selanjutnya. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata. Tuhan semesta alam ala Israel adalah ala bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Next. Sebab engkau ya Allah ku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan engkau lah Allah dan yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Amen. Kalau tadi saudara menyadari berapa kali sih Tuhan katakan bahwa dia akan mengokohkan kerajaan anak Daud. Tiga kali. Tiga kali Tuhan katakan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini adalah janji yang tidak main-main dari Tuhan sehingga Daud bisa menangkap apa yang Tuhan janjikan. Amin. Jadi waktu kita mendapatkan seolah-olah sesuatu yang buruk. Jangan langsung fokus kepada sesuatu yang seolah-olah buruk itu. Tapi kita lihat eh dibalik ini ada apa. Waktu Tuhan izinkan hal buruk terjadi. Apa sih yang akan Tuhan lakukan untuk kita setelah semua itu. Sama seperti waktu zaman Ayub. Semua sakit penyakit Tuhan bahkan bilang sama Iblis terserah mau diapain. Tetapi sayangkan nyawanya kenapa? Sebab jiwa dihadapan Tuhan sangat berharga. Tuhan tidak mau jiwa Ayub lepas. Tetapi Tuhan izinkan Iblis mengobrak-abrik keluarganya. Iblis mengambil kesehatannya. Iblis membuat Ayub seperti orang gila ditinggalkan istri dan anak-anaknya semua mati. Kita saat ini pasti stres banget kalau menghadapi hal itu. Tapi Ayub tidak. Waktu dia disuruh mengutuki Tuhan alamu tidak. Kenapa gue harus mengutuki Tuhan alamu yang telah begitu luar biasa memberkati hidupku. Waktu Ayub berada di dalam suatu pergumulan yang luar biasa beratnya. Dia masih bisa berkata seperti itu. Tuhan yang memberkati hidupnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat apa yang diajarkan. Melalui Tuhan Yesus berikutnya. Itu tuh Tuhan tuh udah perlahan kasih tahu, kasih kluk buat kita. Ini loh yang akan terjadi gini. Ada harga yang harus engkau bayar waktu engkau ikut akan aku. Tapi yang penting adalah bagaimana respon kita. Ketika kita melihat sesuatu yang kesannya buruk. Tetapi itu adalah sesuatu ada rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Oleh karena penyerahan Ayub yang luar biasa. Maka dia berhasil melewati itu. Oleh karena penungguhan janji yang langsung diklaim oleh Daud. Maka baik Allah itu benar-benar boleh dinyatakan. Sekalipun Salomo akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang Tuhan nubuatkan sudah digenapi. Demikian hidup kita. Waktu Tuhan ciptakan kita. Tuhan bentuk kita. Tuhan katakan waktu diciptakan. Biar engkau serupa dan segambar dengan aku. Itu gak main-main. Dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Tuhan tetap mau setiap kita itu serupa dan segambar dengan dia. Itu gak main-main. Kita lebih baik dari malaikat surgawi. Malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita hasil buatan tangannya diciptakan demikian istimewa. Jadi firman hari ini. Saya sangat berharap ini boleh mengembalikan rasa percaya kita. Rasa rindu kita. Untuk kita boleh melakukan kembali apa yang Tuhan berikan. Mungkin saat ini kita merasa jawaban itu tidak ada. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan engkau tidak ada di pihakku. Tidak. Mungkin saat ini kita merasa kita jatuh. Tapi melalui firman ini Tuhan mau ingatkan nak. Jangan melihat sesuatu dari sesuatu dari mata. Dari kaca mata engkau sendiri. Tetapi belajar seperti Daud. Ya Tuhan aku berdosa. Ya Tuhan aku bersalah. Berdamai dengan diri kita. Sehingga waktu kita bisa menerima diri kita dinyatakan salah. Kita bisa terbebas. Jadi kita tidak berpusat kepada apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga Daud mampu meletakkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kehendak engkau yang jadi Tuhan. Siapapun yang kau pilih. Kehendak engkau yang jadi. Sebab apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan bukan nama Daud. Bukan nama Salomo. Tetapi nama Tuhan. Tetapi berikutnya kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan bagiannya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mempersiapkan emas-emas yang dibutuhkan. Kayu-kayu aras yang dibutuhkan. Semua disiapkan. Dia tidak putus asa. Waktu Tuhan bilang bukan engkau yang bangun. Ya sudah Tuhan ini yang bisa aku lakukan ya Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan. Ini yang bisa aku kumpulkan saat ini. Demikian kita. Waktu kita merasa pelayanan aku gini-gini aja. Di sekolah aku begini-begini aja. Tempat kerja aku begini-begini aja. Kok gak ada sesuatu yang sangat spesialnya dari Tuhan gitu. Tapi gak seperti itu. Apa yang kita pikirkan bukan apa yang Tuhan rancangkan. Amin. Sebab waktu Tuhan mau mengangkat kita tuh gak tanggung-tanggung. Tuhan itu mau mengangkat anaknya tuh setinggi-tinggi mungkin. Sebab apa? Kita diciptakan untuk kemuliaan nama Allah. Amin. Melalui pujian penyembahan. Melalui kesaksian hidup kita. Melalui pekerjaan kita. Pelayanan kita. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar, seberapa heboh, seberapa spektakuler pekerjaan kau terhadap Tuhan. Tidak. Tuhan lihat, engkau setia tidak sama aku. Engkau sungguh-sungguh gak sama aku. Hatimu dimana waktu aku kasih pencobaan ini. Apakah engkau akan tetap datang memuji aku, menyembah aku, bersekutu dengan aku. Pencobaan, pergumulan yang Tuhan berikan atas kita. Karena dia mau dekat sama kita. Amin. Waktu kita dekat sama dia. Sama seperti Daud. Kita tahu persis apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Itu jadi kayak kebuka gitu loh. Yang mata kita jadi kebuka. Oh Tuhan kemarin aku sampai sedih-sedihan merenungi nasib aku ya. Yang gak naik gaji sampai berapa tahun gitu. Tapi gak kayak gini Tuhan ajarin aku disiplin. Tuhan ajari aku untuk menata uang dengan baik dan takut dan gentar akan engkau. Engkau mengajarkan aku bagaimana aku harus mengatur keuangan aku. Sehingga waktu berkat itu, misalnya naik gaji itu diberikan Tuhan. Kita bisa memanagenya. Amin. Hati kita tidak terpaut oleh uang itu. Sehingga waktu kita terima berkat yang luar biasa besar itu kita gak kayak orang heboh. Ibaratnya orang kaya baru yang belanja sana belanja sini. Akhirnya gak jadi berkat gitu. Sebab Tuhan memberkati kita itu emang untuk supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan buat diri kita sendiri. Jadi saat ini kalau misalnya mungkin engkau sedang merasa aku sendiri. Sedang merasa Tuhan gak ada jalan keluar. Tuhan aku tidak melihat pekerjaan engkau. Ini aku alami pribadi. Tapi waktu baca firman ini Tuhan itu menguatkan. Hei nak dibalik kesusahanmu ada kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan atas dirimu. Sebab engkau akan diangkat Tuhan semakin tinggi. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Amin. Kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Punya hati kepada Tuhan. Sehingga kita bisa tahu. Kayak kita misalnya sahabatan ya. Kita tahu banget sahabat kita itu kesukaan makanannya apa. Kalau anak ke orang tua tahu nih mami kalau misalnya aku begini pasti marah. Jadi aku gak mau begitu. Ya kan? Demikian halnya Tuhan mau buat kita. Jadi waktu kita melangkah sedikit oh iya Tuhan gak berkenan. Jadi waktu kita dapat tegoran oh iya Tuhan gak berkenan. Tidak mengambil segala sesuatunya terlalu personal. Itu saya dulu. Setiap dapat tegoran saya. Dapat tegoran itu buat gue. Dapat tegoran sindiran buat gue gitu. Tapi perlahan Tuhan itu ngajarin. Diubahkan hati kita itu sama Tuhan. No. You are special for me. Engkau sangat-sangat berharga di hadapanku. Engkau berbeda. Jangan pernah taruh harapan kita kepada manusia. Waktu kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka keinginan kita bukan menjadi yang utama. Tetapi kehendak Tuhan yang menjadi utama. Amen. Amen. Mungkin firman kali ini tidak panjang. Tapi saya rindu untuk jemaat-jemaat sekalian. Boleh benar-benar diteguhkan dan dikuatkan. Supaya setiap kita mau mengambil janji Tuhan. Langsung mengklaim, mencatat, menyimpan. Janji itu akan dikenapi atas hidup kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Selamat menikmati.